Intro Yang pas begini ya Lu serok Iya gue serok Tenang aja Jadi awal-awal masih Paling resen dari Agi Gak ada di Agi lagi di ntar Ya pasti lah Semua game dev harusnya kan ada di Agi bareng Ya itu tadi udah record ya Jadi Kita kedatangan hari ini ya Jadi gue sama Sony disini udah lama Biasa kan podcast berdua doang Kali ini bertiga bareng game dev Nah jadi jaman dulu gue ketemu Chris tuh Jaman di Game Prime 2017 dan 2018 ya 2018 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 Menangin WeGenius Nah Bagus event ya Bagus banget WeGenius Tapi sedengar-dengar gue Chris Toge tuh pas WeGenius ada tuh Dia langsung ngajak di Tomakan keluar Kayaknya gak ngerti sama musiknya Kayaknya gue rasanya Karena agak tua-tua gitu ya Tapi si Chris hari ini Bakal nge-spill banyak ya Tentang fakta-fakta yang Untold ya Dari developer Indo ya Chris ya katanya Mau cerita-cerita Soalnya kan gue developer Indo Dan sekarang Chris udah bareng sama Agate ya Dan secara spesifik lagi ngurusin project Mythic Protocol Bareng Sony Makanya Sony udah jarang muncul di video Ya namanya juga orang Ya namanya juga lupa ya sama janjinya ya Tuhan udah kasih TLM dia malah pindah ya gak apa-apa Gak ada masalah ya Nanti Ya pas dia kaya dia pakai kursi roda Tapi hari ini kita bakal ngobrolin soal banyak Kita ngobrolin ada soal game developing tuh kayak gimana Karena Chris kan emang game developer Dan dia pindah nih dari seniman jadi anak korpo sekarang Itu nanti kita tanya juga alasannya apa Karena banyaknya juga kan yang stigma jadi game dev katanya enak gitu Chris Padahal cobaannya banyak gitu ya Banyak sekali Nah mungkin di awal kita bakal mulai dari Sony dulu Dia akan nanyain topik-topik yang mungkin terkesan agak teknis gitu Udah lama gak kita gak teknis podcastnya Kebanyakan kita nggos Giba Giba Emang ngatain orang Sebenernya tipis ya kita kalo giba emang ngatain orang tuh mirip Tapi emang itu udah hobi kita berdua sih Si Kiki bilang katanya mulut gue parah Padahal mulut gue lebih parah Apa Pak pertanyaan-pertanyaan Pak? Jadi ini yang salah satu yang paling kocak sih Jadi setiap gue sama Aldo itu kayak ngomongin tentang game design Itu banyak orang yang mikir game design itu idea guy Sedangkan kalo Jadi dulu pernah nih si Aldo nge-review game nih Panjang nih reviewnya nih Terus ada orang yang komen Lo ngapain sih ngomong mulu? Nah itu Lo percaya gak? Dalam suatu review Si Aldo diomelin Dia ngomong mulu Ngomongin game design Ngomongin ini, ngomongin ini Buat apaan? Katanya gitu Nah jadi Yang mumpung ada lo Lo bisa elaborate gak? Sebenernya tuh game design itu gak cuman sebagai idea guy Karena menurut gue sih banyak orang yang mikir Oh gue bisa nih Ngedesain suatu game Lo kasih tau dulu idea guy itu apaan Orang yang punya ide Kayak yaudah gue bikin game kucing lah Yaudah itu kan idenya kan Nah dari situ dia ngerasa Oh gue bisa nih Ngedesain game Iya Itu Oke Jadi untuk term idea guy ini Sebenernya gak cuma terkenal di Apa ya Di kalangan gamer Tapi sebenernya terkenal banget di Community Karena banyak banget yang ada Ngomong di grup facebook Kayak Eh saya punya ide nih untuk game ini Dan saya cuma butuh tim Jadi Kalo dari secara game development Sebenernya Kita butuh gak butuh idea guy Karena Ide itu di dalam studio udah banyak banget sih Jadi What we need Adalah orang yang bisa punya ide Plus bisa eksekusi idenya Jadi jangan sampe Ada yang cuma idea guy aja Maksudnya bahasa kasarnya si Chris tuh Lo kalo cuman punya ide doang Gue juga bisa goblok Itu maksudnya Itu bahasanya dia Itu gak dari mulut gue Maksudnya gitu kan Chris Iya kan Jadi kalo game design itu sebenernya banyak banget faktor yang harus diperhatiin Salah satunya adalah sebenernya experience apa sih yang mau kita bawa ke user Contoh apakah kita mau bikin game main jadi kucing Kalo main jadi game Tadi kayaknya stray ya gitu ya Coba kita stray yang paling heboh ya Jadi Dia tuh bener-bener fokus ke gimana pengalaman lu jadi kucing jalan-jalan di dunia Jadi makanya dia bikin kameranya keliatan lebih kecil dari bawah Dia bikin jalannya kayak kucing Dia bikin Lu ada fisiknya Lu bisa gangguin orang Eh atau gangguin robot disana Dan dia fokus ke experience itu Jadi Cara eksekusinya gimana Dan itu yang harus dipikirin game designer Itu salah satunya Kalo Yang keduanya adalah Game designer juga harus ngitung banyak matematikanya gitu loh Fandri harusnya kita bisa undang juga itu harusnya Harusnya next time Fandri Jadi Gimana Matematiknya gini Intinya saat kita jalan aja nih Pas kita bikin karakter kita jalan di dalam sebuah game Itu kita harus pikirin semua Jalannya secepat apa Akselerasinya kayak gimana Stopnya kayak apa Dan hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatiin banget sama game designer Jadi dia ngeeksekusi visinya dia sendiri Gitu ya Dia tuh kayak mikirin boob physics buat di MP Wuss Harus ada Jauh juga visi Jauh Padahal top dong Maksud gue Si ada yang liat toket gitu Maksud gue Harus ada Harus ada Itu biar lebih realistik Realistik ya Tapi berarti maksud gue Kalo Kalo lu tadi berawal dengan kata experience Berarti sebenernya Ide tuh bukan hal pertama dong Chris Berarti Harusnya berarti sebenernya pengalaman apa yang Apa yang pengen Pengen lokasi gitu Sebenernya ke gamenya Iya Jadi Pasti dari ada ide Turunan ke pengalaman kan Kalo orang cuma ada ide Kita pengen bikin game kucing Main jadi kucing Game kucing kayak apa Itu baru ke idenya berarti kan Iya Berarti kalo misalnya gue ngomong Basisnya dari game lain dulu deh Misalnya Misalnya Kalo misalnya tele mau bikin game Iya Lu mau pengalaman apa kebetulan Masalahnya kalo kita bikin Pengalaman apa yang Yang mau dibikin gitu kan Tapi kalo ngomongin retrogate nih Chris Jaman dulu sebenernya kan Game nya simple banget gitu Nah sebenernya Apa sih di otak lu pada awalnya tuh Saat pengen bikin retrogate Kenapa lu bikin hal yang Yang klasik banget gitu Bisa dibilang ya Tapi ternyata sentuhan gameplaynya Cukup modern ya Cukup fresh pada saat itu ya Nah sebenernya Ide dan experience apa sebenernya Yang lu pengen di deliver gitu Ke gamer Jadi pas kita bikin retrograde Itu kita pengen bikin pengalaman Yang retro Tapi tetep kerasa modern Jadi Di game retro dulu kan Banyak banget pengalaman yang gak enak Misalnya kita gak ada twin state control Atau fps nya cuma 30 Atau lighting nya masih jelek Dan gimana Dan itu kita bisa perbaiki Dengan teknologi baru Tapi hal yang mau kita bikin berikutnya adalah Dimana di retrograde Kita pengen bikin game desain Ini game tembak-tembakan PvP Tapi lu tidak membunuh lawan lu Dengan peluru Jadi lu cuma dorong mereka Ketempat yang berbahaya baru meledak Akhirnya dari core experience itu Kita bisa bikin game yang unik Dimana ya Semua orang mantul-mantul Terbang-terbang Tembak-tembak Dan kerasa Beda banget daripada game lainnya Oke Berarti memang experience nya dibawa Emang pengennya ngasih feel klasik gitu ya Yes Klasik arcade gitu lah Lu main berempat sama temen-temen Kayak di arcade Itu yang kita bawa Terus Laku gak Chris? Cukup laku Jadi dengan publisher kita tuh kayak ada Gue gak tau angka terakhirnya Tapi kayak ada 300 ribuan download lebih Orang yang main Itu Cuma di steam Di switch Gue kurang update angkanya Tapi ya Overall udah lebih dari 300-400 ribu orang yang main retrograde Gila Bocoran dong Chris Duitnya berapa sih? Tapi mau dibeli yang hari Iya Berarti gede banget ya? Ini mukanya Harip ya? Kalo yang gak tau Cina juga Eh Kasih bocoran dong Chris Maksud gue Selama ini kan gak ada yang tau Selama ini sih Amal lakunya dirincian apa? Iya Lebih besar Lebih honest gue masih terikat NDA Jadi gue tidak baik kasih tau Tapi yang gue bisa kasih tau Dia laku banget di US sih Mungkin gara-gara di US tuh Dulu emang banyak yang main game retro arcade Iya bener bener Jadi sana tuh sangat laku banget Dan resonate banget dengan Usering sana Yang kedua adalah Cina Gue juga bingung kenapa Kita emang ada bahasa Cina Untuk support Tapi ya Laku juga disana Indonesia ada gak sih lu? Subtitlenya? Maaf Tidak ada Oh gak nasionalis ya Karena gak ada yang beli Buat abi Buat abi Bener bener Kali aja di luar negeri Pengen yang nikmatin bahasa Indonesia Kan kali aja Cuma kan kadang ada developer Yang pengen di luar gede Kita juga harus ngomongin Iya bener Bener Ada juga yang kayak gitu ya Ada gak sih Chris yang kayak gitu? Wah gue sih kurang tau ya Kurang tau ya? Bisa aja Mas Chris ini Eh Chris Lo kalo mau ketau Ketau aja Chris Tapi gini Chris Gue tuh kemarin sempet denger Ada beberapa Ada beberapa Isu lah ya Maksud gue Secara sales Game itu Indonesia tuh Kadang ada yang bisa mencapai Anggeplah analoginya Bisa dapet dua tesla gitu Is it possible? Di Untuk Untuk sell sebuah game gitu Game Indonesia Untuk market Indonesia? Ya anggapannya market worldwide lah Oh worldwide Tapi game Indonesia ya Maksud gue Possible lah harusnya Menurut gue sih possible ya Maksudnya apalagi dengan sekarang Saat lo rilis game itu Dengan Steam, Xbox, PS Yang udah ke semua region Dan membuat lo gampang banget Buat rilis game worldwide Oke Dan itu sebenernya harusnya possible Berarti kalo gitu Sebenernya game dev Indonesia Bisa cepet kaya dong? Well Tergantung game ya Nah kalo yang tadi kita sempet ngomongin Di backstage Yang sempet ngomel-ngomel itu Ini fotonya Fotonya Arief juga Sama Igor Itu yang tadi kita ngomongin Itu katanya Doi dapet Dapet dua Tesla katanya salesnya Oh berarti gue sangat seneng sekali Bahwa game developer Indonesia Oh gitu responnya Gue kira ada penilaian lain Tapi maksud gue Kalo misalnya segampang itu Chris Untuk bisa jual sebuah game gitu ya Khususnya build Indonesia Berarti kalo misalnya Doi aja bisa dapet dua Tesla Berarti analoginya Lu gak perlu bikin game yang setriple E GTA dan kawan-kawan Berarti cukup simple Tapi lu bisa dapetin revenue gede dong Berarti kalo gitu Betul Tapi sebenernya revenue gede itu Biasanya datang dari perjuangan Yang udah kayak Berapa lama gitu loh Biasanya orang yang bikin game Itu kemungkinan besar Gak pernah game pertamanya Langsung berhasil Mereka pasti ngelakuin salah-salah-salah Dari kecil Terus bisa jadi tiba-tiba Ada game yang hit Contohnya yang gue suka banget Yang bikin Fall Guys Fall Guys itu mereka kan Bisnis to bisnis ya Mereka bikinin game buat orang lain Terus One day mereka bikin Fall Guys Dan itu jadi hit banget Akhirnya mereka dibeli sama Epic Games Jadi mungkin terkadang Kegagalan itu yang emang gak keliatan Karena emang di berita gak keliatan Yang tau tuh rata-rata ya Circle game developer aja Atau kayak Among Us kan juga gitu Iya iya Tiba-tiba ya Iya tiba-tiba Tapi banyak gak sih temen-temen lo Yang developer-developer Indo tuh Hidupnya udah kaya raya gitu Kecuali Arief ya Maksud gue Ada gak yang lain tuh Yang udah pada Saya Saya nih kaya banget Gak usah lo Kalau berarti kalau kaya kan Tapi sebenernya temen-temen Temen-temen dev Indo Chris sebenernya Kondisinya kayak apa sih sekarang Jadi untuk kondisi game dev Indo To be honest Gara-gara sekarang metaverse tuh lagi up banget Kita tuh lagi dapet Banyak proyekan lah ya Jadi sebelumnya Kalau dari sisi gue pribadi Mungkin di mata sosial Indonesia Game developer tuh Kayak dianggap Second class citizen lah Anggapannya Kayak lo kerjaannya apa sih? Bikin game Aduh bikin game doang Mendingan PNS gitu Dan lain-lain Siapa yang ngomongin Banyak Banyak kayak gitu Actually joke-nya banyak banget Di Seattle Game Dev Indonesia Tapi ya Untuk sekarang sih Emang kondisi udah mulai membaik Kita dapet banyak proyek Berarti proyeknya B2B berarti? Iya ada yang B2B Oh bukan karena Bikin gamenya berarti? Bukan passionnya mereka Setelah dapet duit gede dari B2B-nya Baru mereka bikin Iya ada yang kayak gitu Tapi biasanya rata-rata Sambil ngejain B2B Juga masih sekalian Ngejain game B2C Jadi game yang ke-consumer Tetep kita bikin Rata-rata sih pada ngerjain Dua-duanya sekaligus Nah Oke nanti kita bakal gibah lagi ya Tapi gue selipin lagi Yang berpendidikan dari Sony Ada tanya lagi Nah ini juga Salah satu itu sih Tadi Masalah ngomongin game developer Indonesia Ini juga ada yang unik sih Mana sih kamer? Itu ya Jadi Oh masalah sih Ini sih Gue lupa Jadi apa namanya Ngomongin si Ini Nanda Nanda Gameco Jadi Nanda Wu Jadi Si Chris Sebelum si Aldo Yang si Aldo ngomong Dan Di kolom komen itu Banyak yang ngat-ngatin si Aldo Si Chris juga ternyata Kurang lebih sama Dengan apa yang si Aldo Ngomongin Jadi si Chris tuh pernah Megang yang build Yang awal Sebelum yang Demo Yang sekarang ini loh Apa sih yang dulu yang kita pilih Yang demo Yang demo Sama-sama Emang demo juga yang dulu? Sama demo Demo juga emang Iya Eh kan gak public kan itu Oh itu tuh public Public Udah public Memang kita dikasih duluan Nama Nanda Oh iya Jadi yang pas kita kontennya Apa namanya Kontennya keluar dari TLM Si Chris ngomong juga Kurang lebih sama Dengan apa yang si Aldo Ngomongin Jadi emang sebenarnya Apa ya Opini Opini Ini-an tuh juga Harusnya gak ada isu Sama sekali sih Dari segi Game Dev Bahkan si Chris juga ngomong Ke kita sejujur mungkin Untuk Eh boleh gak sih kita ngomong Untuk review game Yang sedang kita develop Oh iya Yang sedang kita develop Harusnya sejujur mungkin Nah jadi tadi ngomongin Masalah tim Jadi kan kita bisa ngeliat Kalau Ini dari Arief sih Terakhir waktu kita ngobrol Sama Arief kan Dia bilang Terbesar itu Limitationnya adalah di Human resource kan Yes Nah itu bener gak sih Chris? Maksudnya kalau Kayak Ya kalau ngeliat kayak si Vanry Vanry kan bisa kita bilang juga Eh lu gitu kan Bisa dibilang kayak Wonder Kit nya di Indonesia Tapi emang Apa namanya Segitu jarangnya gitu Chris? Atau mereka kebanyakan Pergi keluar? Dua-duanya yang Sony bilang tadi Bener Jadi biasanya Antara yang jago Mereka belajar di luar Terus pergi keluar Jadi kita brain drain Atau yang kedua Emang dikit banget Orang yang tau knowledge Soal bikin game Karena bikin game itu Bener-bener beda banget Dari bikin film Dari bikin gambar Dan lainnya Didukung lagi dengan Emang game itu gak ada Ilmu terstrukturnya gitu loh Jadi gue bisa ada di industri ini aja Gara-gara Gue 3 tahun bikin retrograde Dengan asam garam pahit dunianya Gue akhirnya belajar banyak disitu Akhirnya berasa kayak kuliah game dev 3 tahun sebenernya Dengan lo ngebangun Dengan retrograde Jadi emang sebenernya talent-talent itu Kita banyak butuhin banget Di Indonesia Untuk kayak agate aja Kita cari tuh bener-bener banyak Dari MITI Protocol juga kita cari Banyak banget talent Dan kalau dari gue pribadi Gue lebih pengen orang Indonesia Yang isi posisi itu Tapi kenapa Chris? Kenapa lo pengennya Orang Indonesia? Maksudnya kan kita banyak juga yang naverin Kayak ke Filipina dan segala macem Iya Lebih ke nasionalis sih Gue pengen Orang Indonesia tuh Banyak yang juga lebih jago Kalau orang-orangnya banyak yang gak capable Karena penting mau beneran Terkadang keinginan dan kenyataan Agak berbeda Chris lo bisa berhenti Jawab diplomatis kan? Gue udah mulai keseng Jadi ya menurut gue emang Rare banget sih talent-talent yang Emang capable untuk kita cari Yang emang kita incar Untuk game yang untuk kita bikin sih Sebenernya ada Adain ku batornya gak sih Chris Buat orang-orang berbakat gitu loh Maksudnya Kayak gue yakin pasti ada yang berbakat dong Dan kalaupun Iya kan Kalaupun ada yang punya gift Tapi gak tau Ada peluang untuk inkubasinya Untuk explore mereka punya kemampuan Kan juga sama aja Berarti Dari pemerintahnya juga Berarti kalau gitu kan Atau perusahaan-perusahaan Atau lo yang katanya tadi nasionalis Berarti kan Lo Ingin tapi Tidak berkontribusi langsung gitu Kalau misalnya gak ada inkubasi-inkubasi ini Kalau kuliahnya Kuliahnya ada apaan aja sih? Gue gak tau soal yang separah Kuliah sekarang Biasa buka di BINUS sama UMN ya Kalau BINUS ada game application teknologi UMN bukan di tempat rumah sakit mata Lu mulut dulu Jangan sencuk UMN dulu Katanya rumah sakit mata Chris Kuliah mata apa? Universitas Multimedia Nusantara Oh iya Kalau mata apa? Ya mana gue tau Universitas Mata Negara Kali Lu juga gila KMN? Eh bukan deh Gue tau juga Jakarta Eye Center Di Kemayoran Enggak bukan ada satu lagi Hah gak tau lah gue Ya tadi apa? Suri UMN sama BINUS ya Nyambung Ya anjing lah Jadi Apa? Kalau dari BINUS itu Mereka ada jurusan Namanya game application teknologi Oke Dan member-member gue Dari Finmergency dulu Kayak ada 5 orang Itu emang Asalnya dari situ Jadi mereka kayak Udah ada basic game dev Tapi emang pengalaman mereka Banyak yang jauh lebih mereka dapet Saat mereka actually bikin game Oke I think masalah tergedenya adalah Kurang orang pengen bikin game yang kecil Jadi mereka punya mimpi yang gede Untuk bikin yang gede Tapi skillnya gak cukup Sementara Cara terbaik untuk menjadi game developer Skillnya gak cukup Adalah bikin game kecil yang banyak Jadi lu tau salah Salah Akhirnya lu bisa bikin gede Tapi kalau misalnya Menurut lu nih Chrisnya pertanyaan bodoh ya Mungkin dari publik juga ya Kira-kira kapan Indonesia tuh bisa bikin game Kayak GTA gitu Triple A Oh tadi kita ngomongin When? Mapnya Jakarta Itu kan selalu yang pengen dimauin kan Sama seluruh player GTA kan Para kacuk juga Anggapannya Ambisinya kan pasti Orang-orang tuh pengen Nyobain nih Bully versi Indonesia nih gitu Tapi ada yang ambisius loh Siapa? Ada Nah gue gak tau ya Nanti kalau misalnya Chris gak okein Ini paling di bleep semua Atau di cut sama Winko Berarti kalau begitu Ekspektasi lu Kira-kira berapa tahun lagi Chris Kita bisa Ngehasilin game yang bener-bener Triple A Class nih Ngebangunnya atau selesainya? Selesainya? Selesainya Selesainya lama banget tuh Gue Selesainya lama banget Jadi Kalau kita ngeliat Ketertinggalan kita ya Jadi kalau misalnya game mobile itu Kita anggap aja Udah ketinggalan kayak 10 tahun Daripada developer Di luar sana Secara global Oke Kalau untuk Indonesia tuh Kita game dev itu Baru Baru masuk-masuknya tahun 2000-an ya Saya ingat gue 2005-2008 Dan orang yang bikin game triple A itu Startnya dari 1980 Anggap aja kayak gitu Berarti kita udah ketinggalan 30 tahun Oke Jadi menurut gue Di 2050 Saat gue udah berubahan Mungkin kita bisa bikin GTA Kalau kata Tadi gue abis ngobrol sama jurnalis Kalau 100% Kalau 100% Indonesian Iya 100% Indonesian Ya makanya tadi gue Abis ngobrol sama jurnalis gitu tuh Tadi kan ngobrol Terus ada satu orang Namanya Katanya kan dia ngaku-ngaku Sebagai pionir game Indonesia Game Game-nya game Game di website gitu bro Flash game Oh iya 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 Pas kita lagi ngomong Iya iya Dia bilang dia pionirnya Terus dia punya statement bahwa Indonesia gak mungkin bisa bikin game Kayak Final Fantasy katanya Terus dia dapet muri Tapi gamenya gitu Gue gak tau ya Kalau ngomongin Kalau ngomongin game kayak Final Fantasy Kalau dari ngomongin orang IP Harusnya banyak Art direction Banyak Terus Kalau VFX gue gak tau ya VFX kita lokal VFX itu VFX artis ya Itu bener-bener agak tricky sih Itu di luar negeri aja langka Apalagi di Indonesia Soalnya menurut gue Bukan sesuatu yang gak mungkin sih FF ya Final Fantasy Gue rasa sih Bukan sesuatu yang impossible Kalau ngomongin MMO Menurut gue jauh lebih jauh gitu loh Menurut gue ya Gue gak tau kalau menurut gue Tapi menurut gue MMO itu Skalanya itu Stupid banget gitu loh Untuk ngomongin bikin game MMO Dibandingin game kayak Single player dengan story Sama dengan game mechanics yang Orang-orang Indonesia itu punya Milikin gitu loh Ini website game media Gue jadi penasaran dong Eh udah mati HP Eh mati loh Mati Ada mana Chris? Ada gak? Pinjem jempol Lihat dulu bentar ya guys ya Nanti kalian juga bisa sambil lihat Enggak Gue nomornya Iya gitu Makanya soalnya pas itu Pada kala itu kan Di best juga sama para Journalist game lah Kenapa lo bisa ngaku Sebagai pionir Sedangkan game pertama Juga bukan lo Dan lo bilang ini game Bagi mereka Bukan game Kenapa gue ketawa ya Ini kan prestasi Masuk muri ya Masuk muri Masuk muri gitu Jadi menurut lo berarti Saat lo udah tua nanti Chris ya Saat kita tua berarti Kalau begitu Saat lo berarti udah punya Penhouse di ini ya San Francisco Amin Pake staking Dia sama Fandry sama Kel Beli mobil Nanti kita bikin klub aja Iya Gak apa kita bertiga aja Chris Nanti orang-orang ini yang so-so Idealis juga akan beli nanti Namanya klub mythic protokol FOMO Emang gak butuh investasi Yang penting statementnya dulu Ada lagi wak pertanyaan teknis wak Untuk Chris wak Nanti gue akan masuk ke game dev itu di ending ini Mantap Oh ini nih Engine Choice Jadi kemarin lo tau gak berita Yang si ininya Unity Si O nya Unity Iya yang lagi heboh tuh Iya kan kemarin heboh tuh Ngomongin masalah Lo bodoh banget Kalau lo gak menggunakan microtransaction Di dalam game lo Oke Nah itu tuh banyak banget backlash Terutama dari orang Terutama dari Non game developer dulu Iya Akhirnya Game dev itu di forum itu Banyak yang bilang Kalau Ini kalau bener game begini Dan gue rasa mereka juga gak baca ya Mereka cuma baca headline nya doang Mereka bilang mereka akan pindah Oke Jadi ada yang bilang Gue akan tetap stay di Unity Karena Gue gak mungkin pindah ke Unreal Karena Apa namanya Proses mereka untuk pindah itu Terlalu Udah gak harus bakal Iya Terus Banyak yang bilang Kalau gitu pindah ke Godot aja Nah tadi gue nanya Sama Chris Masalah Ini Jadi masalah engine choice Dan menurut lo gimana Yang tentang Statement CEO nya Unity Pertama mungkin statement nya dulu ya Jadi Seinget gue Mungkin gue salah inget Tapi Seinget gue dia ngomong Tentang Konteks nya lebih ke arah Free to play game Dimana monetization itu Penting banget Wajib ya Jadi kalau kita lihat Data nyuzu akhir-akhir ini Gue lupa spesifik ya Kita bener-bener bisa lihat banget Bahwa Pasar free to play itu Market nya bener-bener jauh 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 banget Lebih gede daripada Premium Itu kenapa Unity sebenernya Mau beli That company Supaya mereka bisa Lebih gampang Ngeproses monetization Dan lainnya Buat developer Jadi sebenernya ujung-ujungnya Untuk developer yang emang Fokus ke mobile Yang bikin free to play Yang dimana Monetization itu penting banget Itu akan ngebantu mereka banget Supaya mereka bisa Monetize game nya lebih bagus Jadi kayak mereka Nyiapin pipeline Untuk microtransaction nya gitu Urusan duit nya berarti Urusan ini Lebih mudah gitu Jadi Akan lebih gampang Buat developer monetize game nya Apakah itu dari iklan Apakah itu dari barang-barangnya Ya kayak gitu Emang model bisnis yang berbeda Daripada game Premium Si CEO itu juga ngomong soal Orang-orang brilian kan Yang abis itu dia katain Tapi ya emang ada orang-orang brilian Yang Di jaman game dulu ya Kita cuma perlu bikin game yang bagus aja Dan kejual Dan emang mereka brilian people Tapi Bisa jadi Emang cuma gak cocok dengan Pasar free to play Hmm Gitu aja sih Kalo yang pertama Kalo yang kedua Tadi pertanyaan apa Soal Engine Engine maksudnya Iya Jadi kalo pake engine itu Sebenernya Namanya juga engine ya Mesin Itu fundamental banget Dari game yang kita mau bikin Saat kita tuker engine Most likely Nyari semua yang udah kita bikin sekarang Diulang lagi Pulang lagi Kayak kemarin Di proyek gue Kita sempet pake online multiplayer A Terus kita ganti pake online multiplayer B Punya engine Itu nyari semua kode dibuang Gue menangis melihatnya Tapi ya Mau gak mau Kita harus buang itu Ini fotonya Chris nya Eh fotonya Chris lagi Arief Tapi harusnya gak apa-apa lah Timnya paling mahal Timnya paling mahal Timnya paling mahal Gue ntarin dana Paling gede Jadi Untuk pindah engine itu Bener-bener berat banget Apalagi kayak Kalo dari Unity ke Unreal Kan udah beda Bahasa pemrograman ya Jadi kayak ada C++ Sama C Sharp Itu udah beda banget Cara pake engine Jadi Bener-bener Workflow nya Semua beda banget lah Tapi kan kalo orang awam Sebenernya kan Gak semuanya Kayak lu atau Sony Yang ngerti-ngerti engine kan Tapi kadang mereka Cuma menilai Engine representasinya Game apa gitu kan Oh iya Bener-bener Terus jadi mereka kadang berpikir bahwa Ah gamenya pake Unity Pasti lebih jelas dari Unreal Nah sebenernya kenyataan di lapangannya tuh kayak apa sih Chris? Kenyataan di lapangan adalah Game sebagus subnautica itu pake Unity Oke Jadi sebenernya It's not the tool It's the man behind the tool Jadi siapa yang pake toolnya Itu yang bener Dan emang masing-masing ada kelebihan Jadi kayak Unreal Misalnya kelebihannya bikin game tipe apa Unity bikin tipe game apa Jadi emang Cara kita pake tool yang bener aja sih Kalau dari gue Berarti secara visual harusnya semuanya sama-sama aja berarti Apa punya ciri khasnya masing-masing? Ada ciri khas sih Ada ciri khas Jadi Biasanya di Unreal itu Kayak mereka udah ada settingan preset Yang orang baru main tuh Wih ini udah keliatan bagus gitu Terutama lighting sama interasi Shadow-nya Iya shadow Itu khas banget sih Kalau Unreal Sementara di Unity itu banyak yang harus kita tweak lah Supaya keliatan bagus Kayak Ke retrograde itu Retrograde itu Waktu itu ada orang Unreal dateng Ngira kita pake Unreal Ternyata Itu full Unity Unity Jadi ya Back to the man behind the tool sih Oke Tapi secara penggunaan sebenernya sama-sama aja berarti Chris Well yes but actually no sih Jadi kayak Unreal itu biasanya orang lebih suka pake Unreal Blueprint Yang tinggal di tarik-tarik garis Mungkin Sony udah liat narik-tarik garisnya gimana Jadi banyak orang yang kalo gak mau coding Bisa aja pake Unreal dulu gitu loh Walaupun emang engine-nya lebih berat dari Unity Mirim-mirim sama Dreams berarti ya Agak beda sih Agak lebih ribet Lebih ribet Iya Dreams tuh service level banget Yes Cuman logic-nya lo bisa gunain Gitu aja baru service level Iya lah service level banget Cuman logic implementation-nya Baru lo harus breakdown lagi sih Pas udah masuk Betul Oke Sementara Unity orang lebih banyak kotak-katik Orang kalo pake Unity juga gara-gara engine-nya gampang dipake Banyak banget developer yang bikin tool buat Unity Jadi banyak tool yang kita pake Asset program yang kita pake Untuk memperbudah kita Jadi kita bisa fokus ke bikin game-nya daripada bikin teknologinya Iya Oh Gitu Beda sama kayak CryEngine gitu Iya Hmm Sebenernya engine udah banyak banget deh Banyak Banyak banget Yang jarang mah in-house ya Kayak udah gak Kayaknya Kalo zaman dulu tuh in-house engine tuh lebih masuk akal ya Dibandingin sama Sekarang pas lu udah punya opsi Apalagi kayak mereka ngasihnya di awal kan gratis kan Yes yes Jadi Kalo Tapi engine-nya zaman dulu aja Banyak yang bikin based on engine namanya Game Biro kan Jadi ada base engine-nya lagi yang mereka kembangin Oh iya Apa namanya Fondasinya Iya fondasinya Dan Menurut gue Kalo gue sebagai developer sekarang sih Gue akan pake engine yang udah ada Apapun itu gitu Karena Gue mau fokus bikin game Bukan bikin teknologi Jadi apapun itu Daripada gue ngurusin engine-nya Gue pake yang ada aja gitu Betul Betul Jadi kayak Misalnya nih kita pengen Liat material kayak gini nih Mantul nih Kalo kira-kira kamera Ini tuh kalo misalnya Lu gak pake engine Lu harus coding semuanya sendiri Biar Gimana materialnya mantul Atau apa dan semua Tapi di engine Ya misalnya unity kita pake shader graph Selesai Oke Gitu Ada lagi San? Abis ini terakhir ya Oke Baru kita ngomong sana Ini nih Kenapa Lu gak Cabotnya ke def yang lebih gede Luar maksudnya Iya kan lu salah satu Wonderboy-nya nih Fris Atau Van Rie gitu Kayak lu Van Rie gitu Kenapa Lu believe sama projectnya si Arif fotonya Arif Iya Foto Arif Foto Arif disini Iya jadi Gua kan sebelumnya bikin studio di free emergency kan Terus emang Tawaran untuk Akuisisi itu gak dari gue nawarin ke Arif Please beli gue dong Tapi emang dari Agate emang lagi pengen expansion Dan mereka tertarik dengan kapabilitas Free emergency bikin game multiplayer Karena Kayaknya jaman gue bikin multiplayer tuh 3-4 tahun yang lalu Dikit banget yang bikin game multiplayer Karena di game prime aja hampir gak ada Ya Di game emang ada game multiplayer? Hampir gak ada Semuanya hampir game-game single player semua Iya Oh story semua Makanya buat doi paling rame Karena bisa dimainin rame-rame Betul Apalagi multiplayer online Iya Dan itu Apa ya Merukakan sebuah skill yang emang jarang banget Didapetin di Indonesia Plus kita juga Studio yang fokus ke arah game feel dan game use Intinya sih Kenapa gue ke Agate dulu Karena Menurut gue Agate tuh salah satu developer gede di Indonesia Yang actually bisa bikin lu berkarir Gitu Jadi kalo kita ke Agate Itu bener-bener Saat gue masuk ke dalam ya Itu culture-nya bener-bener enak Dan emang ada mentor-nya untuk ngajarin lu Untuk naik ke step yang lebih tinggi Nih Chris jawabannya PR banget nih Udah di briefing sih tadi Udah di SMS sama si Ari pastikan Tapi Chris Kalo ngomongin Sebenernya kalo lu Gak di Agate Sebenernya lu bisa berarti Kayak pindah ke Misalnya mana Ke Ubisoft Atau kemana Sebenernya Dengan kapasitas lu yang sekarang itu Sebenernya Berarti bisa banget dong Masuk ke sana Ya sebenernya Harusnya bisa-bisa aja sih Bisa-bisa aja Cuman kenapa lu gak ngambil Iya kan aneh Harusnya kan lu keren gitu Nama lu dari credit title gitu Untuk avatar terbaru nanti gitu Ini sebenernya yang alasan yang personal banget sih Sebenernya gue masih mau bikin game sama temen-temen gue yang dari free emergency Jadi kalo gue bisa ke Agate Gue bisa bareng mereka Dan sekarang Masuk MP juga kan Ujung-ujungnya temen-temen gue Ujung-ujungnya Gue masih pengen bikin game sama mereka dan Mereka my brothers in arms lah Yang udah berapa tahun Solid ya Intinya kaya dan susah bareng-bareng ya Tapi kalo misalnya sekarang free emergency tuh sebenernya lagi nge-develop game sendiri gak? Apa lu lagi postpone dan emang lu lagi fokus di MP? Oke Oh enggak jadi emang kita udah fokus di MP saat proses Jadi yang dipegang sama chiptok? Oh itu kan project yang lain ya Jadi kalo ada game free emergency yang belum jadi itu bukan free emergency yang pegang udah dari Agate Oke Lah itu cukup fun Gimana? Tapi lu udah tau Dia udah tau kan Yang action time Iya action time Iya Jadi emang saat mereka expansion Emang mau bikin game multiplayer Kita harus milih kan Mau bikin game multiplayer yang gede Intinya Atau mau bikin yang ini Jadi kita Oh yaudah kita fokus ke Mythic Protocol aja sebagai game yang kita bikin Kenapa begitu Chris? Karena Apa ya Kesempatan buat bikin game gede multiplayer di Indonesia tuh dikit banget loh Dan gue bisa dapet chance ini Gue bisa tackle masalah ini Itu sesuatu yang gak semua orang bisa dapet Jadi Botan like itu berarti apa? Di budget berarti? Untuk apa? Untuk ngedevelop game multiplayer yang lu punya Yes di budget Di budget Dan bukan masalah budget sih Budget dan size dari company Soalnya saat kita bikin game multiplayer Kalo lu main single player kan Orang bisa beli kapan aja Terus main kapan aja Tetep kejual dan experience lu tetep seru Misalnya game stray kan Kapan aja mau main tahun ini, tahun depan Tapi kalo multiplayer kan harus ada orang rame-rame Menarik masa rame-rame jadi kayak concurrent user Dalam satu waktu yang sama gitu Yes Harusnya kayak kalo Inilah bedanya Youtube sama Twitch lah Twitch kita harus dapet concurrent user Concurrent watchers Tapi kalo Youtube mau tonton kapan aja gak apa-apa AdSense-nya masuk Jadi kurang lebih begitu sih Yang bikin multiplayer susah banget Oke Jadi menurut lu ini kesempatan emas untuk lu bisa bikin multiplayer Dalam skala yang besar Yes Di Indonesia Bener Berarti lu bikin yang buktiin diri dong Daripada Aku bisa nih Aktualisasi diri Daripada pebuktian lebih ke Gue pengen experience it sih Dan emang masalahnya banyak banget Jadi gue seneng banget bisa kerjain proyekin Masalahnya Berarti di tangan gue dong Apa realisasi? Oh iya beneran Jadi semua marketingnya Ngumpulin usernya ada di tangan dia Di tangan Sony Sama Iki Krimi Dini Yang udah stress Yang udah stress Yang udah stress itu ya Nah sekarang pertanyaan teknis Sudah semua Chris Dari Sony Sekarang kita ngomongin Ghibah gaming Iya kan Ghibah gaming Chris Jadi kita kan dari kemarin Ghibah tuh media-media mulu Chris Jarang tuh kita ghibah-ghibah Sama Devindo Nah jadi karena mumpung lo ada disini Sebenernya pengen ditau Sebenernya bagaimana Sebenernya suasana Atau bisa dibilang Bahasa keren Iklim lah ya Iklim gaming Industri di Indonesia Sebenernya di kacamata lo Sebenernya lagi kayak gimana gitu situasi Untuk iklim gaming di Indonesia Sebenernya Sebelum metaverse ini booming tuh Rada agak sedikit suram ya Walaupun emang selalu ada Kenaikan yang baik tiap tahun Karena gue liat Banyak temen-temen gue Yang Gue seneng banget dengan game mereka Tapi ujung-ujungnya mereka tutup Terus gak Lanjut Padahal game mereka keren-keren banget Apakah mereka gak dapet publisher Atau apa itu Gue gak tau Karena masalah personal Jadi emang Agak susah sih Cuma Akhir-akhirin sih menurut gue Lagi naik banget Dengan banyak metaverse Dan project Business to business Yang emang mereka butuh game builders Karena orang-orang ini Gak ngerti bikin game gitu Jadi emang mereka butuh kita Untuk bikin game Walaupun sebenarnya Ideanya mereka Gak bagus Bisa jadi Gak akan Kan gak semua klien punya ide yang Cemerlang Tapi yang penting kerjain dong Iya Tapi di saat yang sama Itu bikin mereka bisa Menyambungnya awal lah Sambil mereka ngerjain Game yang mereka pengen kasih ke Kalo gamenya Anang Chris Agus gak? Anang Hermansyah Yang penyanyi Apa itu? Itu kan game Cok Gue lagi nanyain ini Gak apa dia ngomong ada 45 menit bahas ini doang Ketau gak bisa Abis Gimana nih Gimana nih Itu kan diinvestin loh Chris Itu judika aja Sampai taruh loh Chris Invest gitu Ariel Peter Pan tuh Noah Tapi gamenya Bukannya ada banyak ya Gak cuma Ada tiga Makanya gue nanya lu Game yang Anang gimana Ada yang komodo Ada yang conklak juga Komodo Conklak Masa tuh lagi apa gitu Gue lupa Gimana Chris Komodo NFT itu ya Komodo NFT ya Gimana Chris Bagus gak gamenya? Gue belum main gamenya sih Jadi gue gak bisa bilang Bagus atau enggak Tapi Apa ya Menurut gue Gue seneng sih Seenggaknya Artis-artis dan Public figure Indonesia Udah mulai Tau ada game development Tapi kalo ngomongin game-game kayak gitu Sebenernya Di sudut pandang yang lain Positifnya mungkin itu Artis-artis jadi tau Developer game Indo Tapi di sisi negatifnya Banyak orang-orang yang Jadi Semakin meremehkan game dev Indonesia kan Karena hasil Atau kualitas gamenya Sangat-sangat di bawah Dan tujuannya bahkan Untuk Ngeruk duit doang lah Kota-ankot Untuk investasi Ya kan Yang penting ada bentuknya deh Ada gamenya gitu Nah menurut lo Dengan Dengan animo seperti ini Bakal lebih banyak lagi dong Sebenernya game-game sampah Yang bakal muncul Hanya buat Ngeruk duit dong Dari game dev Indo Gak tau Tapi Kalo ini sih Anekdotal ya Gue gak akan sebutin Siapa Cuman kadang Apa yang mereka Soalnya mereka kayaknya gak bisa Ngedeliver Apa yang mereka inginkan Ke developernya juga sih dong Iya Atau memang ternyata Diserahin aja gitu Eh gue pengen bikin NFT dong Lo bikin gue gimana deh Misalnya lo ngomong ke developernya nih Gue pengennya gini-gini Cuman kan lo gak ngerti nih Iya Jadi lo ngomong ini kayak gini Ntar udah jadi nih Dia bilang Oh oke nih Bagus gitu Nah terus dia ngeliat Project Si ini yang Kliennya Yang bisa oke Anjing Iya misalnya Dia gak ngerti game Nah pada saat si developer ini Bikin game yang Dia bilang Oh kok lo bikinin game Dia kok lebih bagus Game gue jelek Nah gitu loh Kayak gitu loh Jadi kan Jadi kan kasian developernya dong Iya kan lo minta ke gue Gue tau nih Iya kan Gue yang minta game-nya kayak gini Terus udah oke Kata lo Oke Iya oke Itu siapa Cok Iya yang gila tuh Yang okein menurut gue ya Berarti referensi gamenya Sangat-sangat Kecil sekali ya Iya Ada diskonnect Itu sih Tapi emang Yang Sony bilang Soal diskonnect Emang terjadi sih Jadi biasanya di project Dari temen-temen gue ya Yang di luar Agate Jadi emang project Business to Business itu Terkadang kliennya minta apa Terus Iya yang kayak gini ya pak Terus pas dibikin Kok gini revisi Kok gini revisi Emang gara-gara Ini tanda emang Game development tuh Hal yang susah Dan Hal yang gak lumrah Untuk orang tau gimana sih Cara bikin game yang bagus Iya itu sih Berarti lo setuju gak Kalau harusnya yang bikin game itu Ya gamer Gak bisa orang yang cuma mau Bikin doang gitu Cuma buat profit gitu Iya soalnya gini Menurut gue game itu Sangat unik karena Game itu seni Tapi di saat yang sama Science Nah seni itu sendiri udah susah Science itu ada Juga udah susah Terus ada orang kayak gue Yang saking masuk kissnya Masuk ke game dev Kayak nyatuin dua-duanya Terus ketemu sama orang Yang gak ngerti dua-duanya Iya Terus kasih tau lu Udah gak ngerti seni Gak ngerti science Ngomong sama dia Yang masuk disini Kita cuma gara-gara kepala aja Emang kayak gimana Bener-bener Dan keluar lah game conklak gitu ya Iya menurut gue yang agak Keluar biasa itu Tapi Lo semua kan sekarang terkumpul Dalam satu asosiasi Agi ini kan Chris Sebenernya Untuk game dev Seperti lo ini Khususnya free emergency Pada saat itu lah Kan masih bisa dibilang cukup Apa ya Skillnya masih cukup kecil lah ya Nah sebenernya Adanya asosiasi itu Ngebantu gak sih Karena kan gue sempet denger Beberapa Beberapa masukan juga Atau beberapa isu Saat gue ngobrol sama Banyak dev juga Kan mereka ada yang bilang Keberatan juga Join di Agi Karena Mereka merasa bahwa Mungkin gak terlalu berfungsi juga Buat mereka Gitu kan Itu apa? Maksudnya gak berfungsi tuh Ya maksudnya gak ada Benefitnya gitu Tapi kan ada uang Tahunannya Gitu-gitu kan Yang harus lo bayarkan Ke Agi gitu kan Sebenernya sebermanfaat apa sih Sebuah game dev itu Join ke Agi Karena kan sebenernya Banyak juga nih Penontonnya TLM tuh Yang beberapa ada Yang lagi bikin game Yang lagi solois Mulai karirnya mereka bikin game Segala macem Nah sebenernya Sebermanfaat apa sih Chris? Jadi sebenernya Gue mau klarifikasi dulu Untuk pre-emergency Kita gak pernah jadi Member Agi Gak pernah jadi membernya Agi Karena Waktu itu kita kurang Masih baru lah Masih kurang tahu Tentang hal-hal kayak gitu Tapi sejauh ini sih At least Untuk game developernya aja Agi tuh udah cukup Banyak membantu Untuk event-event Misalnya Di game prime 2018-19 tuh Gak ada event itu Gue gak ketemu lu Gue gak Gak bakal tau Orang-orang TLM Gue juga gak bakal kena Arief Dan Ternyata Arief Ternyata udah mau Akosisi gue Dari ketemu Tahun 2018 itu Tapi baru Berapa tahun kemudian Gue gak akan ketemu Chris Anthony Dari Togge Maksudnya gue gak akan ketemu Banyak banget orang Tanpa event yang mereka bikin sih Oke Berarti sebenernya Lebih ke jembatan networking berarti Yes Jembatan networkingnya Bagus banget Apalagi kan game dev Rata-rata orangnya Pada geek ya Pada geek yang depan komputer Yang gak keluar rumah Dan tiba-tiba Ada lebarannya game dev nih Ya silahkan Tapi lo hampir kenal semua gak sih Chris sama game dev Game dev gitu Kalau dibilang semua sih Pasti gak semua Gue kenal ya Gak kenal Tapi bukannya close-knit group ya Untuk di Indonesia Game dev Indonesia Grupnya lumayan close-knit Tapi ada beberapa orang Yang gue belum Sempat ketemu Secara personal sih Jadi itu yang bikin Gue belum kenal Soalnya kan abis 2 tahun jalan Terus covid kan Iya Tapi gak pernah ketemu lagi Tapi banyak yang punah tuh Chris Dari game prime itu Banyak yang punah Banyak sekali tuh yang punah Banyak sekali yang punah Kalau produknya lumayan bagus Yes Tapi kalau misalnya Lo harus nyebutin Chris Sebenernya game Indonesia Apa yang paling bikin lo berkesan Kecuali game lo sendiri ya Tapi game apa yang menurut lo Paling bagus Selama periode Bangkitnya game Indonesia sebenernya Kecuali game yang tadi Yang gue kasih liat website ya Yang gue seneng banget ya Terakhir tuh Bentar gue mikir dulu Terakhir sih copy talk ya Tapi gue mau disclaimer dulu Gue bilang tamatin gamenya Gue baru main berapa awalnya Karena menurut gue Itu game yang berhasil Fokus banget kayak Almarhum Fahmi tuh Fokus banget Gue pengen bikin game yang kayak gini Dengan experience yang kayak gini Dimana moodnya tuh Udah kebawa banget gitu loh Kembali lagi ke topik utama Dimana game designer itu penting kan Experience apa yang mau dibawa Dia saking fokusnya kesitu Gue tau ini game mau jadi apa Dan gue tau gue harus feel sebagai apa Dan That level of focus itu Nyaris gak pernah gue liat sih Di developer window Maksudnya jarang banget Dan gue seneng banget sih The mood gue saat Abis mainin game copy talk gitu Kayak bener-bener lagi itu kok copy ya Kalau yang itu yang Dead by daylight Dead by daylight Dread out ya Dread out Iya apa yang kayak dead by daylight ya tapi Yang lari-lari Dreadhound baru ya Dreadhound baru lagi Itu lu udah coba kan Udah coba Bagus Kenapa lu? Gak apa-apa gue nanya doang Sebenernya kalian harusnya bisa coba pak Kalau ikut ke event di Chiwok Kayak dua minggu Dua-tiga minggu Festival game Indonesia Lu bukan deh kesonan Dateng gue Iya karena gue dateng Gue udah ngeliput Cuman gak gue upload videonya Katanya hancur ya Gak ada yang jaga stand Bagus Bagus Gua kesana Ini sih dua hari setelah kalian ya Gua weekend kesananya Soalnya itu acara Kayaknya acara pertamanya ke Mendak Kalau gak salah Yes acara pertama Karena pengennya konversi ya Karena kalau ke Mendak kan pengennya dagang Gitu Jadi bukanya di mall Oh Nah tapi Kalau ngomong-ngomongin event game Indo Chris Sebenernya lu udah puas belum sih Sama event game Indo Yang selalu disupport sama pemerintah Dengan budget yang cukup besar Terakhir kali gue ngomong sama Orang Yang Berapa? Hah? Budgetnya Jangan dong Jangan Jangan Tau kan kasih P.A juga orang ini Bentar gue gak dikasih info-info lagi Tapi Udah Udah cukup gede lah gitu Chris Tapi akhirnya Lu bisa liat bahwa Game Prime itu Banyak kelemahan Dari Dari segi Sisi desain Dari bootnya Terus eventnya Bahkan narik rautnya tuh Narik rautnya Mobile Legends gitu kan Lu ngarepek ya oke DGS gitu Bukan Maksud gue Dedicated Untuk si dev-dev ini Lu gak kasian Yang buka boot Dia sih oke lah rame Yang lain-lain ada yang kagak Ada yang dateng Menengah-menengah yang main Ya bootnya kayak gimana tapi Ya Kalau cuma meja Masa itu laptop Iya Gak mau ada yang nyater gitu Salah satunya ada yang kayak gitu Lu gak Emang mereka gak dikasih dana Atau apa Bantuan dari pemerintah gak? Ya kan mereka dikasih boot doang kan Chris Gak sibut Dikasih boot doang Jadi Urusan lu gitu kan Bagi mereka kan Kalau gue kira dibantuin juga Enggak Jadi ada yang bener-bener cuma pake Meja outdoor tuh Meja barbecue Kalau yang plastik ya Ya kan Ada meja lipat Ada tuh yang kayak gitu doang Nah cuman Kalau misalnya dateng bener-bener Kita-kita orang kan Pasti kita nyobain salah satu kan Chris Nah kemarin itu Yang dateng tuh lebih banyak bocil Yang nonton Mobile Legends Gitu loh Nah maksud gue Dan gamenya disitu Kebanyakan bukan game mobile Ya orang game dev Windows Moon Iya Pada alatak Berarti yang bikin eventnya dong Yang ngaco Nah Itu Setuju gue Nah makanya gue menanya Maka gue menanya sih Chris Ya kalau gamenya game PC Yang diundang orang-orang game mobile Gimana 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 konversinya Ada diskonek lah Antara audiens yang diundang Nah diskonek itu harus kita pikirkan Diskonek itu kan terjadi Berarti karena sebuah interest Yang harus dipenuhi kan Ya iyalah itu mah Ibaratnya kayak Launching mobil baru Yang diundang Di tempat mancing Enggak nih nyambung lah Ya lo ngobrol sama Cipto lah Ketua aja Saya gak nyambung anjir Tapi Tapi tingkat kepuasan lo Gimana sebenarnya Sebagai game dev Ada Kalau misalnya lo ngomongin Positivity-nya Oke Lo ketemu network Yang lain segala macam Tapi sebenarnya dari Secara Ideal gitu Sebuah event game Menurut lo kayak gimana Game Prime Dari kemarin Dua tahun sama IGDX lah Gitu Kalau lo mungkin Tau gitu Ideal sih Jadi gue kan juga dateng ke event Namanya Level Up KL Atau Southeast Asia Game Awards Jadi dia tuh Bikin Apa sih namanya Pameran enak banget Dia bikin pameran tuh dua Yang satu tuh pameran bisnis Dua hari Terus ada pameran Consumer Public Consumer dua hari Jadi buat kita game developer Terkadang yang penting buat kita Adalah untuk Ketemu B2B-nya B2B-nya Kita ketemu sama publisher Kita ketemu semua apa Dan bahkan gue juga ketemu publisher gue Neon Doctrine Di event di Malaysia itu Akan lebih enak Kalau ada event terpisah Antara Public dan bisnis Jadi di bisnisnya kita bisa kejar Di publicnya Ya Kalau emang yang dikejar masa Yaudah gak apa-apa Gitu loh Tapi kalau ternyata dua event itu Disatuin Kalau itu kan disatuin tuh Akan susit banget buat kita Yang 2018 enggak sih Kan ada event Di hotelnya Kalau yang 2019 Nyatu ya Disatu Karena gue sempet liat tuh Developer-developer ngomong sama Bule-bule tuh Publishernya dateng Jadi ya Akan lebih enak sih Kalau eventnya bisa Dipisah gitu sih Balik lagi Kayak katanya Aldo dan Sony tadi Kayak Pasarnya itu gak sesuai gitu Yang dateng Game mobile Yang game esport Which is emang bagus juga gamenya Cuma ya Bukankah harusnya Game Indonesia Game bikinan Indonesia Iya Maksudnya jadi Seringan dilatih PR Iya sih Chris ini Jadi terlalu ini ya Wajib sih Di MP harus latihan PR Lalu ikut latihan juga Lu latihan juga Tapi gak digunanya Mainer lu nol Tapi maksudnya Emang jadi mubazir ya Kalau kita lihat game prime ya Chris Karena arenanya segede gitu ya Maksud gue Arenanya gede Terkadang bahkan Kalau dari gue pribadi itu Ada Apa Misalnya gue bawa speaker nih Suara gue pasti kalah Sama yang lagi lomba dong Betul Mobile Legends Betul Jadi kayak Terus lu padanya juga gak dikasih ruang Untuk ngasih showcase game lu juga Di main stage gitu-gitu kan Maksudnya Jadi sayang banget Jadi itu main stage sendiri Main stage mobile legend Gak maksudnya Udah urusan-urusan dia sendiri Ini sendiri Ini sendiri gitu Ini bootnya Mobile Legends Ini bootnya game Davindo nih Jadi ini maksudnya gak ada saling terhubung Apa Ya gak connect Sebenernya disconnect banget ini Lah berarti ini ibaratnya ada dua event Yang sebelahan doang Jadi orang datang nonton Ya game Davindo ya dilewatin Karena kalau emang gak interest gitu Tapi kalau di event kayak Level Up KL yang disana Which is kalau lu punya dana Dan emang bisa kesana Mendingan kesana Untuk coba lihat networking Di hari publiknya aja ruangannya kayak dipisah gitu Jadi ini emang ruangan khusus yang buat Game Dav showcase Se Asia Tenggara Ya satu lagi emang buat ruangan Antara developer gede E-sport dan lainnya gitu Jadi emang di hari publik aja juga dipisah Ya sebenernya kan secara ideal Kalau ngomongin E3 TGS kan juga tetep kayak gitu kan Chris Maksudnya game Dav sama bisnisnya Itu mah muncul-muncul di kamar-kamar hotel Di sekitar situlah gitu kan Nah kalau ini kan game perm agak nyambung ya Jadi ya Ya gue gak tau sih Kita juga lagi pengen bikin event sebenernya Masih sangat NDA sekali Di GBK Lu jangan Amin GBK Ini orang juga pantat Mulutnya tuh lu kadang-kadang Oh warehouse Sarinah di Pancoran Waduh Iya Ngesounding aja lu Chris tapi ya Bisa dibilang selama ini Mungkin orang luar bahkan tuh Jauh lebih kenal sama game Davindo Dibanding orang Indonesia sendiri Yes Iya kan Bener banget Bahkan crowd kita Kadang-kadang taunya kadang telat gitu Bener Ada game ini Ternyata ini game punya Indonesia Kecuali mungkin Salahnya siapa gitu Nah Dia langsung to the point Dia gak Gak pake analogi Gue intro kasih case-nya Dia Kemana Ya saya tanju Lu pas kelas biar ikut gak sih lu Kok goblok banget Ikut gue doang deh Jadi kesel gue Tapi Gitu Chris Jadi kan Ya kita Kita tau sendiri Kemarin juga sempet di Facebook Ada Ada satu developer yang kecewa juga kan Maksud gue akhirnya Sounding ke media gitu Ya dimana kita juga Jadinya bingung sendiri Karena Gak pernah dapet press release Gak kenal juga Gitu kan Tapi kok kita kesannya domel-omelin Karena gak ngeberitain Berita game-nya dia Gitu kan Muka halus Masa aneh Lu Jadi walau ketawa Ini serius Tapi maksud gue ini Stunning case yang bener Gue gak lagi diskriminasi Defnya siapa Tapi Intinya ini sebuah case yang serius dong Berarti kan ini gak cuman Di satu def doang Chris Berarti Ini mungkin aja ada stigmanya Di banyak def Yang nganggep bahwa Media lokal tuh Segitu arogannya Sampai gak mau ngerilis Berita-berita game Indo Atau Atau Jadinya mereka ngarep bahwa Itu udah tanggung jawabnya gitu Iya untuk mencari sendiri Gitu kan Berarti Padahal lu tau sendiri Revenue-nya media game Indonesia tuh gak gede Gitu Banyak bisnis unit yang kita bikin untuk Keep the media survive gitu Iya kan Nah Menurut lu sebenernya ada permasalahan dimana sih Chris Sampai Sediskonek itu antara media Indonesia Sama game dev lokal gitu Oke Jadi menurut gue Soal diskonek ini Sebenernya pernah gue alamin First hand Jadi kayak Saat gue pertama kali jadi game developer Gue gak tau apa itu press release Oke Beneran Gue gak tau sama sekali Ternyata itu tuh harus ada Dan harus gue kirim Gue kira ya jurnalis cari berita Nyari gitu loh Tadi baru lo omong Ternyata emang si Chris juga dulu kayak gitu Iya juga gitu Awalnya juga gitu Semua awalnya kayak gitu Jadi Oke Tapi ya gue Apa ya Menurut gue jurnalis Indonesia gak Tidak mencari gitu loh Game Indonesia Buktinya saat retrograde pertama kali rilis Gak punya press release apa-apa Pagi dus dari Jagat Play Shout out Iya Dia aja nyariin screenshotnya Game gue sendiri tuh Gue tau itu di screenshot dari trailer Iya Terus dia tulisin Apalagi pas di game prime Ya mungkin emang ada event agak berisik ya Jurnalis tetep aktif kok nyariin Maksud gue Kalau kita ngasih beritanya bener Banyak kok yang sebenernya mau ngeliput game Indonesia sih Tapi menurut gue Disconnectnya adalah mungkin dari Apalagi developer yang baru mulai Itu ya gak tau Ternyata itu harus ada dan harus dikirim Formatnya kayak apa Gue harus kasih apa aja Misalnya ternyata press release ya Lo harus kasih tau Ini game tentang apa Penjelasannya apa Speknya apa Terus Lo juga harus kasih gambar-gambar Atau video yang sesuai Supaya buat jurnalis tuh gampang Tinggal ambil Copy paste Edit-edit yang mereka perlu Dan rilis Karena emang banyak banget Artikel yang harus ditulis jurnalis kan Gak mungkin mereka cariin satu-satu Iya Betul Nah lagian juga kan Gak dibayar juga Kita sih Gak dapet duit Tapi menurut lu tuh Ada gak sih harapan nih Media-media lokal kan Pasti sebenarnya mengharapkan Bisa kerjasama sama game dev lokal gitu ya Untuk misalnya Ngasih kita revenue Jadi kan bisa dibilang Interesnya sama gitu ya Mutual lah gitu kan Jadi sama-sama untung gitu Kalau ini kan kesannya Gak mutual nih Chris Iya dong Kita ngeberitain Game lokal pasti trafficnya kecil Karena marketingnya bahkan gak di lokal juga Karena gak punya budget marketing atau campaign Yang dilakuin di Indonesia Benerl Jadinya orang gak ada yang tau Kalaupun kita beritain Jadinya semuanya organik Jadi kita gak dapet duit Terus kita jadi ngejelekin traffic kita Khususnya kalau lu youtube Lu bisa lihat trafficnya lagi Kan itu gak enak banget Dilihat sebenarnya Nah Sebenarnya ada harapan gak sih Chris Di masa mendatang Bahwa game dev lokal itu Akhirnya punya dana Apalagi lu tadi sempet bilang juga Bahwa gak menutup kemungkinan Game-game yang Yang sebenarnya Yang gak terlalu gede-gede banget aja Anggapannya memungkinkan Untuk misalnya Punya revenue Bisa sampai miliaran gitu Nah Kapan sih Chris sebenarnya Ini bisa jadi Mutual Connection gitu Antara si media Dan juga si game dev lokal Mereka dapet traffic Dapet exposure Kita dapet revenue Untuk Bikin medianya tetap Jalan gitu Ada harapan gak sih Chris? Gue sih berharap banget ya Gara-gara Kita kan Ada yang jadi jurnalis game Ada yang jadi Game developer Karena kita kan semua Seneng sama game Dan harapannya Emang kalau kita bisa Kerjasama dengan baik Ya enak Misalnya kalau di luar Bisa aja Kalau ke depan developer Udah gede Ada link referral nih Kalau lu mau beli game gue Dari ini Itu adalah hal yang Menurut gue Gak impossible lah Buat kita lakukan Dalam First step lah Tapi ya Kalau gue sih berharap Komunikasi antara Jurnalis dan game developer Itu bisa lebih Apa ya Lebih enak aja Buat kita berdua Dan Menurut gue sih Jangan sampai ada salah-salahan Di antara kita berdua Toh Emang jurnalis dan game dev Bagian dari satu industri Jadi jangan sampai kita ribut Salah satunya gak ada Kan buntung juga sebenernya Gak ada game dev kita Gak ada yang diberitain Gak ada kita Gak ada yang beritain gamenya Kan gitu Benar Jadi kayak gitu Ya semoga sih Dengan diskusi hari ini Banyak game dev yang nonton Ada sih kali ya Kayak Arief Orang pokoknya udah kita Kan diawasin si Chris Ngomong apa gitu ya Abis ini gue chat Nanti lu diomongin Tapi lu diomongin Tapi lu diomongin sama Chris Tapi gue udah ditodong kan Chris lu ngomong apa Tapi ya Tapi semoga buat Mythic Protocol Lancar Karena bagaimanapun Ya TLM bagian kecilnya Dari Mythic Protocol juga Cuma kita gak mungkin Nge-review ya Karena jadinya kan Gak bisa Paling promosi gitu ya Kalau udah promosi Berarti kalau promosi Paling apa Build kita yang Retainer ya Bisa kita bagiin Kalau lu semua Jangan dong Mending kita bawa Buat di event aja nanti Biar jadi first experience Dari Mythic Protocol Berarti kalau gitu Nanti kita kasih proposal Ke Mythic ya Buat event Buat event ya bisa Duit lah Foto Arief Foto Arief Foto Arief Foto Arief Foto Arief Tapi gitu aja sih Podcast kita di hari ini Semoga ngasih banyak gambaran Soal kondisi developer Game Indo kayak gimana Hubungannya sama kita-kita Para media lokal juga kayak gimana Dan prosesnya Dan susah senangnya Chris juga Sampai akhirnya Ya akhirnya sama Agate juga Bareng-bareng sekarang Bikin sebuah game ya Dan semoga semuanya lancar-lancar ya Chris ya Ya thank you banget Amin Dan semoga masih banyak orang-orang Indonesia Yang bisa direkrut lagi ya Buat di MP ya Amin 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 Kita lagi rekrut banyak banget Tapi ini official game Indonesia gak sih sebenernya Untuk MP itu Berarti officially announce-nya game Indonesia berarti Iya Kita development partnernya kan Hitungnya jadi Agate Dan emang kita bawa Nama Indonesia Iya Tapi saat-saatnya juga Indo semua Chris Andri Most of the developers ya Developernya kebanyakan Indonesia Oke Team leader ya berarti Iya 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 bener Dari Indonesia semua kan Igor Igor Cina apa Rusia Igor Igor Rusia Rusia Masih Indonesia nyancur Igor tuh first language-nya Inggris Secondnya Indonesia Yang penting dia udah pernah bikin Kiki nangis lah Karena matanya pedih Ya tapi itu aja yang bisa kita sampaikan semua Kalau misalnya ada pertanyaan Atau misalnya ada komen-komen Bisa kolom komentar di bawah bisa dikasih lagi Kalau Kita yang buat di booth buat kapan? Ya masih indie ya Pak? Akhir tahun atau Soalnya yang build kita bisa bagiin di Agustus Woy woy Kalau akhir tahun berarti kita yang ini Chris Ini bisa gak sih kita kelarin dulu recordnya? Iya Enggak buat ngasih tau Oh gitu Iya Pokoknya nanti Harusnya ada boot eksklusif dari MP Harusnya di event kita Iya semoga Iya semoga bisa ya Semoga lancar Semoga approve Iya budgetnya ya Kalau yang itu Di Agustus ini bisa kita kasih kan Semoga lancar semuanya Jadi kalau misalnya nanti lo tes nge-test Kalau lo nge-test kenapa-napa Lo bisa Ini IG-nya Chris Lalu mamela langsung ke dia Nanti si di event kayaknya si Chris yang turun Nanti dia yang ngobrol Nanti dia yang ngobrol Nanti dia yang ngobrol